Intro Pecinta DAI TV kembali berjumpa di DAI 5 Menit yang berisi rangkuman berita pilihan DAI TV selama seminggu ini. Di antaranya, Presiden tinjau simulasi vaksin COVID-19, sulitnya penyuluhan TBC di masa pandemi, Jakarta bangun dua waduk, kiprah guru honorer, serta liburan akhir tahun diperpendek. Berikut liputannya. Pertama, Presiden tinjau simulasi vaksin COVID-19. Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan peninjauan simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Untuk memastikan keamanan vaksin, Presiden kembali menegaskan proses pengembangan vaksin dan distribusi vaksin harus melalui kaedah saintifik atau ilmiah, karena keselamatan dan keamanan masyarakat harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, Presiden menegaskan, pemerintah hanya akan mendistribusikan vaksin COVID-19 yang telah diverifikasi dan terdaftar dalam Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Proses kegiatan vaksinasi COVID-19 ditargetkan dimulai pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021. Kedua, sulitnya penyuluhan TBC di masa pandemi. Menurut data Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama atau LKNU, tahun ini, pengidap pasien tuberkulosis atau TBC di Jakarta yang berhasil dirujuk ke rumah sakit jauh di bawah target. Menurutnya penanganan pasien TBC selama pandemi diakibatkan oleh ketakutan pasien untuk berobat ke rumah sakit. Hal ini yang membuat Ike Nimahtatimu, salah satu kader eliminasi TBC, mengalami kesulitan memberi penyuluhan langsung selama pandemi. Supaya para penyintas TBC tetap berobat, Ike pun memantaunya melalui media daring seperti melalui panggilan video dan memanfaatkan panggilan video pada gawai. Ketiga, Jakarta bangun dua waduk. Sebagai antisipasi penanggulangan banjir saat musim hujan, pemerintah DKI Jakarta membangun dua waduk baru di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yaitu Waduk Rawamalang dan Waduk Belibis. Saat ini, proses pembangunan dua waduk tersebut memasuki tahap pembangunan dam dan pengerukan waduk sedalam 1,5 meter. Diharapkan jika waduk selesai, daerah ini akan menjadi pengendali banjir sekaligus menjadi daerah ekowisata sehingga dapat membantu membangkitkan perekonomian rakyat sekitar. Keempat, Kiprah Guru Honorer di Tengah Pandemi Pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 membuat para guru honorer mengalami kesulitan keuangan. Biaya operasional pribadi bertambah karena kebutuhan paket internet guna melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bantuan kuota internet dan bantuan subsidi upah dari Kemendikbud belum diterima oleh Irwan Kurniawan, seorang guru honorer sekolah dasar di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Untuk memenuhi biaya kebutuhannya sehari-hari, dia hanya mengandalkan bantuan operasional sekolah atau BOS. Selama ini, Irwan bersabar dan pasrah dari wacana bantuan pemerintah untuk guru honorer. Baginya, yang paling penting adalah kelancaran pendidikan bagi puluhan siswanya di sekolah. Kelima, Pengurangan Liburan Akhir Tahun Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, terdapat lonjakan kasus yang terjadi saat liburan panjang sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan kementerian terkait berencana mengurangi jumlah libur bersama di akhir tahun demi mencegah klaster baru COVID-19. Kebijakan ini menuai beragam reaksi dari seluruh warga. Tidak sedikit yang menyangkal hal ini karena sudah mempersiapkan rencana liburan sejak jauh-jauh hari. Hal ini harus dilakukan oleh pemerintah agar seluruh warga tetap puas pada dan taat terhadap protokol kesehatan. Itulah tadi 5 berita pilihan dari DAI TV. Jangan lupa terus saksikan DAI 5 Menit setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.